Sekarang ya tete sabaraha bapak lom pasirnya Sekarang ya Sepuluh rem Mohon mohon Terima kasih telah menonton Sahabat Pandanwangi Dengan kabarnya Mudah-mudahan sahabat Pandanwangi Sehat di mudah kantri Dikinya dijauhkan dari marah bahaya dan sahabat Nah sahabat Masih di suasana Idul Fitri ya Kami keluarga besar Pandanwangi Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mudah-mudahan Di hari raya Idul Fitri ini kita dikasih kesehatan Dan disihatkan semuanya Sahabat-sahabat Pandanwangi Dimanapun berada ya Dari Sabang sampai Merauke Nah Alhamdulillah Sahabat Kali ini Saya Dikasih kesehatan Untuk bisa aprak-aprakan lagi Di suatu kampung Dan dimana Kampung ini Saya kemarin juga sempat ya Datang ke kampung Ini kampung Langkom ya Yang ada di Cikalongkulon Kabupaten Sianjur Jawa Barat Ya sahabat Nah saya Nggak bosan-bosan Sahabat ya Ke kampung ini Dikarenakan Kampung ini Sangat indah Sekali alamnya Masih asri Sekali ya Dengan pemandangan Pemandangan alam Sawah Gunung Dan Perkampungannya Masih sangat asri Sekali disini Sahabatnya Yuk ikuti terus Perjalanannya Jangan di skip videonya Jangan lupa like Subscribe dan komennya Untuk perkembangan Channel Pandan Wangi Ya sahabat Yuk ikuti terus Perjalanan Pandan Wangi Sahabat Nah Sahabat Pandan Wangi Seperti sahabat Lihat Inilah Keindahan Kampung Langkom Yang ada di Kecamatan Cikalong Kebupaten Cianjur Jawa Barat Alamnya Masih alami Masih indah Masih Hawanya sejuk Pokoknya Kalau Bupatah Bahasa Sunda Bilang PK bertahun Sekali disini Sahabat Nah ini Kemarin juga Di pertengahan Bulan puasa Saya Kesini Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya gak Besen-besen Untuk Menikmati Kampung ini Sahabat Dan Bisa sahabat Lihat Alamnya Masih indah Sekalinya Dikelilingi Pegunungan Dan Persawahan Yang sangat Hijau Sekali Sahabat Di depan Itu sudah ada Jembatan Gantung Yang warna Ijau Jembatan Jembatan Gantung Yang menghubungkan Ke satu Kampung Bisa sahabat Bisa sahabat Nah Seperti ini Keindahan Yang ada Di kampung Langkop Sematan Sianjur Sahabat Ini masih Suasana Lebaran Ya sahabat Suasana Lebaran Mungkin Sebagian Orang Lagi Mengunjungi Keluarga Keluarganya Yang ada Di daerah Daerah Ya sahabat Alhamdulillah Disini Hilir Mudik Hilir Mudik Apa Suasanya Mungkin Masih Lebaran Sahabat Masih Warganya Ada Satu Dua Gitu Ya Nah di depan Sudah kelihatan Jembatan Birunya Jembatan Yang dibangga Banggakan Oleh Warga Langkop Yang menghubungkan Kedua desa Ya sahabat Masya Allah Pokoknya Mau Ini Pika betahan Sekali Disini Sahabat Nah itu Di pinggirnya Ada yang unik Di pinggir jembatan Itu ada Tajuk Suro Nah disini Saya bertiga Sama Kang Rudy Kang Rudy Putra Petir Yang punya channelnya Ini jembatannya Jembatan Kebanggaan Warga Langkop Dan Itu ada Di pinggirnya Ada masjid Nah itu ada Si Bapak Yang lagi Alakasit Bapak Ngejunawan Pak Oh Ngejunawan Pak Angir ringan Angir ringan Amangan Bapak Kadia Tuh Masya Allah Yang lagi Apa Apa Angkot kesik Pasir Buat Buat Material Mungkin bikin rumah Atau Gimana Pasirnya Sahabat Nah ini Pasir Ini pasir Kali Biasanya Penambang Mengumpulkan Pasir-pasirnya Untuk Dijual lagi Tapi Enggak tahu Dijual Enggak tahu Dipakai Ya sahabat Bapak Punten Bade Tumaro Saiti Kesikti Kange Angiran Bapak Oh Kange Angiran Oh Mohon Daya Mak Pasir Pintanya Tisolokan Banyak Mohon Mohon Taman Sakarung Tate Sabara Bapak Pasir G 10 Ramp Oh Ini Masa Mohon Mohon Tapi Alhamdulillah Ayawai Pintanya 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 Bapak Di Kameranya Mohon Mohon Itu Sabara Karung Kita Bapak Kenggitu Masa Allah Tapi Lamonti Luar Kota Besok Ayawai Pintanya Nungagalah Pintanya Ayawai Oh Mohon 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 Dan Namanya Tanyakan Kepali Itu Gede Lamun Kualitas Pasir Kies Sayang Tuh Bapak Sayang Mohon 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 Ini Mohon Oh Jantan Sekarung Sekarung 10.000 Pintanya Masya Allah Lihat Jadi Ini Diharga Sekarung 10.000 Sahabat Masya Allah Oh Siap Minhat Ya Menyari Masya Alhamdulillah Mohon 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 против luar kota lagi darongkape murenka dia merenangnya ayawain di pinggir jalan jalan-jalan mohon-mohon-mohon-mohon pisan Bapak Waktasnak nah sahabatnya seperti itunya jadi eh pasir kalau pasir ini kali ini lebih bagus daripada pasir yang lebih bagusnya daripada yang pasir kalian banyak aja apalagi ini bisa dipakai coran lebih bagus katanya sahabatnya kalau kayak gini setiap hari bapak peres Oh Masya Allah Alhamdulillah nyapanya muhon olibur kemarin muhon hai hai diberikan sawal Masara nu etapa enteng Nunggala punya Ira muncul hari bapak tipa lidian asli Hai dia bilang kau Hai mohon Alhamdulillah ya kunyai rak prilakar leerah Oh detek Hehehe mohon ya udah mudahannya playa waynya penyakit yang bintangnya Amin Mohon Alhamdulillah banyak Nah seperti itu ya sahabatnya mohon 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 Alhamdulillah daik di tiaran mayawe nya banyak mohon Alhamdulillah Masya Allah ya Nah seperti ini ya sahabatnya Hai Nah kita akan lihat ya ke atasnya kebelah sananya mungkin kemarin saya sempat medyoin ya sebelah sana dan kita akan melihat kampung yang sebelahnya upami itu benten kampung panggilannya banyak jembatan Oh mohon Oh ima lebat parasu panggilannya Oh majalaya mohon habibadanya bihan Bapak kapal itu numpisan Bapak waktunya pun ya kawan-kawan Oh nah ini sahabat ternyata jembatan ini menghubungkan ke arah dua desa ya ke arah dua desa ini saya yang dipijak ini kampung parasu masuknya nah ke situ sudah beda lagi sahabat jadi perbatasannya ini jembatan ya Masya Allah tapi yang saya heran ini banyak batu-batu sekali disini sahabatnya nggak tahu dulunya kayak gimana gitu ya Nah kita akan menyeberangi jembatan jembatan gantungnya dan sebetulnya set ini eh aduh gimana ya juga kadang-kadang suka ngeri sahabat tuh sama goyangan-goyangan gitunya ya tapi bismillah aja dulu kita akan lewat pinggir uh ini deh menerik deh gini sahabat Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim ya tuh bisa lihat di bawahnya itu tadi si Bapak mengambil apa namanya pasir di sini ya bener-bener pasirnya banyak sekali di sini di sini sahabat Masya Allah tuh kita akan menyebrangi sedikit demi sini ini yakin ini auto mendereg deh gini mas sahabat aduh nah tuh Alhamdulillah sahabatnya saya udah menyebrangi biarpun mendereg deh ya aduh Masya Allah nah itu barusan saya habis bertanya-tanya ya kepada si Bapaknya yang lagi eh apa menambang pasir ya dan katanya beliau sekarung dihargai 10.000 sahabatnya nah kita akan ke sini nah tadi saya sempat di eh ditanya disitu ya ini beda kampung lagi itu kampung parasu nah ini ini sekarang saya dipijaki kampung nah Kampung Langkop ini sahabat nah ini Kampung Langkop ya yang kemarin saya pertengahan puasa sempat bikin video di sini sahabat sama rekan-rekannya bari jenghahehoh juga ya sahabat uh nah sekarang saya ditemani sama dan Karisma Neo sama Rudi Putra Petir dan Kang Rahmat Senedar ya channelnya kalau nggak salah ya Nah ini bila sahabat wanita penasaran nih dan official eh dan official dan Karisma Neo ya mohon maaf aduh apa Oh iya bukan-bukan Rudi ya itu nah ini sehubungan lagi azan zuhur kita akan menjalankan salat zuhur dulu ya kita akan off dulu nanti kalian lanjut di perkampungan dan alam Langkop yang indah ini sahabatnya nah seperti itu sahabatnya penyeberangan nah sahabat Alhamdulillah azan zuhur sudah berkumandang ya kita menghabiskan durasi dulu ya sebentar nah sudah itu kita akan sholat zuhur ya Nah sahabat saya penasaran ya sama itu tuh disitu ya diirigasi kita akan lihat disini sahabat dan disini sungai ini penghasilannya sangat bagus sekali selain dari pasir ya banyak ikan-ikan yang pemancing disini sahabat kita akan kesini ya jalannya harus hati-hati dikarenakan laler juga sahabat ini masuknya sungai-sungai Cikundul ya sungai Cikundul dan bisa sahabat lihat persawahan disini sangat uh pokoknya maya 3 bertahun dan di tengah-tengahnya banyak batu-batu sahabat nggak tahu itu batu dari mana asalnya ya nah mungkin eh cukup sahabat sekian ya mudah-mudahan video saya bisa mengingatkan kita ke kampung halaman yang lagi bekerja di luar sana ya dan mudah-mudahan bisa menjadi pengobat terindu kampung halaman ya sahabat itu jumpatannya sahabatnya nah mungkin eh cukup ya sampai disini aku pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sahabat lihat ya ini masih kecil-kecil malucu ya sahabat tuh apa nih kemana oh ngarit ya meningkat ke arah liat kena gigi-gigit ke lucu tuh tuh ya Masya Allah nah itu mau ngarit ya mau ngalah itu apa namanya cukup ya itu tuh ada yang ikut ya tua lucu sekali sahabat hai 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 hai